Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman 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 Di channel kita ya mas Tio KDR Oke teman teman kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan Nah khusus untuk kesempatan kali ini teman teman Ini ada sedikit kabar gembira ya Tentu ada kabar baik Tentunya untuk semua tenaga honorer yang masuk di dalam Kategori ini nah tentunya disini Kita akan membahas ya ada aturan terbaru ya Dari Menpan RB ya Dan semoga saja Ya jadi semoga saja di semua daerah ini bisa terrealisasi ya Sehingga untuk teman teman kita ya Semua di tenaga honorer Itu bisa mendapatkan jaminan ya Bisa mendapatkan jaminan Tentunya selain kesehatan Kecelakaan dan lain sebagainya Nanti kita akan bahas teman teman ya Ada aturan terbaru apa Dari Menpan RB ya Terkait dengan tenaga honorer Untuk itu silahkan teman teman simak video ini Sampai dengan selesai Dan semoga informasi ini bermanfaat Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasi Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai Jadi ada aturan terbaru ya Tentunya ini mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu Ataupun ada yang belum tahu ya Bahwa non-ASN ya Atau tenaga honorer Ini mendapatkan kabar baik ya Tentunya dari Menpan RB Nah dan semoga Ini di beberapa daerah ya Nah di beberapa daerah memang sudah ada yang menerapkan Artinya tenaga honorer itu memang sudah mendapatkan beberapa fasilitas ini Nah nanti kita akan lihat Terkait dengan peraturan ya Dari Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Nah ini kita akan lihat untuk aturan terbarunya Nah di sini dijelaskan teman-teman ya Ini tentang pemberian Ya pemberian perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan Ya Manfaat jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Dan jaminan kematian Bagi pegawai non-pegawai negeri sipil ya Tentunya untuk non-PNS Yang bertugas pada instansi pemerintah ya Dalam hari ini tentunya untuk instansi pemerintah Ini bisa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Kita akan lihat isinya teman-teman ya Di sini ya dijelaskan bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai perintah dengan perjanjian kerja Ini perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang pemberian perlindungan Berupa manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai non-pegawai negeri sipil yang bertugas pada instansi pemerintah Nah sekarang kita cek dulu ya Jadi apa yang dimaksud dengan jaminan kesehatan dan lain sebagainya Dan apa yang dimaksud dengan pegawai non-pegawai negeri sipil Ini yang selanjutnya disebut adalah pegawai non-PNS Ini adalah pegawai selain pegawai negeri sipil Ya selain PNS Dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Yang diangkat oleh pejabat peminah kepegawaian Pimpinan lembaga non-struktural Pimpinan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layan umum atau badan layan umum daerah Pimpinan lembaga penyirian publik Dan pimpinan perguruan tinggi negeri Ya ini baru berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 Tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru Serta pegawai yang bekerja pada penyedia jasa Badan usaha atau penyedia jasa per orang yang dikontrak oleh pejabat pengguna anggaran Dan kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Jadi artinya Kalau kita garis bawahi teman-teman ya Jadi intinya untuk pegawai non-PNS Yaitu selain PNS dan juga P3K Terus di poin 2 ini dijelaskan ya Bahwa penyedia jasa pemerintah Yang selanjutnya disebut dengan penyedia Adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa berdasarkan kontrak Nah ini kalau kita lihat di poin 3 Jaminan kesehatan ya Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan Agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan Dan perlindungan di dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Yang diberikan kepada setiap orang Yang telah membayar iuran jaminan kesehatan Atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah pusat Ataupun pemerintah daerah Nah biasanya teman-teman kalau jaminan kesehatan ya Tentunya Bapak Ibu sudah paham ya Adanya BPJS kesehatan ya Adanya BPJS kesehatan Atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya Ini ada beberapa manfaat ya Memang salah satunya adalah di bidang kesehatan Jadi pelayanan kesehatan Tentunya yang menangani itu adalah di BPJS kesehatan Mungkin bagi rekan-rekan ya sudah ada di daerahnya Itu mungkin yang diberikan Apa namanya Mungkin Kartu Indonesia Sehat Ataupun BPJS kesehatan ya Sehingga tenaga-tenaga honorat ini ya Itu mendapatkan jaminan kesehatan Ya yang tentunya Pembayarannya ya Pembayaran iuran setiap bulannya Itu ditanggung oleh pemerintah pusat Maupun di pemerintah daerah Nah terus yang berikutnya teman-teman Untuk jaminan kecelakaan kerja Ya di poin 4 disini ada jaminan kecelakaan kerja Yang selanjutnya disingkat dengan JKK Adalah manfaat berupa uang tunai Dan atau pelayanan kesehatan Yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja Atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja Nah biasanya di poin 4 ini ya 4 dan 5 ya Atau kita poin 5 adalah jaminan kematian Yang selanjutnya disingkat dengan JKM Adalah manfaat uang tunai Yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia Bukan akibat kecelakaan kerja Nah disini biasanya Kalau teman-teman di dalam Apa namanya Apa namanya Jaminan kecelakaan kerja Itu biasanya ada yang menangani di BPJS Ketenagaan kerjaan Nah ini alhamdulillah teman-teman ya Di beberapa daerah Kita lihat di informasi media-media Itu memang sudah banyak sekali ya Tenaga-tenaga honorer itu Yang diberikan BPJS ke tenaga kerjaan Salah satunya adalah beberapa yang Sudah kita sebutkan ya Ada manfaat jaminan kecelakaan kerja Ya jaminan kematian Dan sebagainya ya Semoga Semoga tidak ada yang mengalami Kecelakaan kerja ya Sehingga teman-teman honorer Bisa bekerja dengan baik Amin ya Yang berikutnya teman-teman di pasal 2 Nah ini di pasal 2 ya Dijelaskan bahwa program perlindungan Yang diberikan kepada pegawai non-PNS Terdiri dari jaminan kesehatan Ya JKK Ya jaminan kecelakaan kerja Dan juga JKM Nah ini penyelenggaraan program perlindungan Sebagai dimaksud pada S1 Ini meliputi kepesertaan Ya biasanya Di daerah-daerah ya Itu diberikan kartu BPJS Ya ada BPJS tenaga kerja Ada BPJS kesehatan Selain kepesertaan Ada manfaat Dan juga ada iuran Nah tentunya disini Iurannya tentunya yang membayar Itu adalah Pemerintah daerah ataupun pusat Nah kepesertaan Pegawai non-AS dalam jaminan kesehatan JKK dan JKM ini berakhir Apabila peserta dibutus Hubungan perjanjian kerja Sebagai pegawai non-AS Jadi nah Apa namanya Ini semuanya ini akan terputus ya Ketika teman-teman itu misalkan resen ya Jadi tidak bekerja lagi di instansi itu Di pasal 4 ya Iuran jaminan kesehatan JKK dan JKM Bagi pegawai non-AS Yang berasal dari penyedia Diperhitungkan dalam nilai kontrak Pengadaannya Di pasal 5 Manfaat iuran Dan tata cara pengajuan Klaim jaminan kesehatan JKK dan JKM Bagi pegawai non-AS Dilaksanakan sesuai dengan Katalan Perundang-Undangan Terus di pasal 6 Teman-teman Program jaminan kesehatan JKK dan JKM Dikelola oleh Pengelola program Sesuai dengan tentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang mengatur mengenai Badan penyelenggara jaminan sosial Jadi Seperti yang kita jelaskan Misalkan untuk tenaga kerja Biasanya ada BBJS ketenaga kerjaan Dan di Bidang kesehatan Itu ada BBJS Tenaga Pada BBJS kesehatan Ya atau Badan penyelenggara jaminan sosial Nah di pasal 7 Pengelola program Sebagai dimaksud Dalam pasal 6 Ini wajib menyampaikan Ya Laporan penyelenggara jaminan kesehatan JKK dan JKM Sesuai dengan ketentuan Beraturan penyelenggara jaminan Dengan tembusan kepada Menteri Menteri yang menyelenggarakan Menurusan perintah Di bidang gawang negara Dan Menteri yang menyelenggarakan Menurusan di bidang Pemerintahan dalam negeri Nah tapi yang info tidak baiknya Itu di pasal 8 Teman-teman ya Jadi di pasal 8 Ini memang sudah Santer sekali ya Jadi informasi sudah Sangat kencang sekali Terkait dengan Program perlindungan Bagi pegawai PNS Sebagai dimaksud Dalam pasal 2 Ini berlaku Sampai dengan 28 November 2023 Jadi kalau kita lihat Mungkin tidak ada setahun ya Karena ini mengingat Sudah bulan April ya Dan disini ternyata Untuk jaminan Perlindungan kerja Ini sampai 28 November 2023 Ini tentu Sesuai dengan Peraturan ya Bahwa Memang akan ada wacana Bahwa tenaga honorar Itu akan dihapus Ya di November 2023 ini Oke teman-teman ya Cukup sekian saja ya Informasi yang dapat Kami sampaikan ya Semoga saja Di semua daerah Itu sudah melakukan Realisasi ya Untuk memberikan Jaminan Kesehatan ya Ataupun tenaga kerja Bagi tenaga-tenaga Honorar Yang bekerja Di instansi daerah Maupun di instansi pusat Cukup sekian saja Teman-teman Informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika Dasar salah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!